And I just want to thank you everyone of you for being here For giving us life For giving us life Jadi awal mula hadiran Mantra Futura itu sendiri Itu sebenernya udah dari Sebenernya bermulai dari kita masih kecil banget Dimana kita tuh dari TK tuh udah temenan Di satu spola yang sama Udah sampe TK SD SMA Sampai bahkan sekarang kuliah Dan dari dulu tuh kita selalu pengen Kepikiran punya project bareng lah Kita berdua kan udah semangat lama Kenapa gak buat project bareng gitu Waktu itu lagi liburan kuliah Habis itu ada gap Liburan lumayan panjang Terus akhirnya gue ngomong ke Tristan Terus aja bikin musikio gitu kan Nah terus sampe satu saat dimana Dipertemukan oleh Pemiming kita Itu John Atau Putra Fadil atau Artificial Artificial Nah jadi waktu itu sebenernya koincinensi juga sih Kita dateng ke Double Deer Terus sebenernya rencananya gue pengen membeli keyboard Terus tiba-tiba Oh mereka gak jual keyboard gitu kan Terus akhirnya Ngedawarin workshop Tawarin workshop sama Joel Jadi kenapa lo mau bikin musikan Kenapa lo gak Kenapa lo mau cuman cover doang Kenapa lo gak mau bikin lagu Produce lagu sendiri aja Jadi kita dikenalkan sama Ableton Ableton dan kemudian Makin juga diperkenalkan dengan segala macem perangkatnya di Double Deer Dan fasilitasnya Nah akhirnya yaudah Ayo lah kita buat projek ini serius Dan kali ini beneran dan kali ini juga diwadahi oleh Tim Double Deer Music yang sangat kuat Ada Musik Iya jadi kalo dalam Mantra Futura sendiri itu Formasi itu gue itu sebagai Perkasinya sebenernya Abis itu gue merangkap juga sebagai drummer sama vokalis Kalo gue piano keyboard Synthetizer juga Terus kita lebih fokus ke ngergin ikut benda bareng Alhasil Mantra Futura pun juga memiliki Colornya sendiri Which is ada unsur jelsnya Ada unsur Ya which is yang Mantra itu sendiri yang ada Kayak chanting, chanting etnik, musik-musik etnik Itu dikemas dalam House Kalo nama itu sebenernya Mantra Futura itu Dia pengen nama jadi lagu Ya kita kepikiran eh tapi musik kita kan juga sebenernya Banyak kayak urusur yang Etnik Ya kita ngelabelkannya sebagai Mantra lah Jadi sebenernya Futura itu sebenernya dari future Kalo kata Taksan Jampe 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 Jadi satu ikatan itu jadi Mantra Insya Allah sih Rilisnya Tahun ini Kira-kira September September sih Insya Allah itu ada sekitar 5 lagu Yang bakal jadi dalam EP kita Ya paling influence kita tuh ya Kimokal Dari guru-guru kita sendiri Kimokal Artificial Halo Gue ngeliat ini si Rasmus Faber Rasmus Faber Rasmus Faber sama Oke Jampe ini Gitu sih Kalo dari influence Pokoknya untuk mengurusin rilisnya kita udah ketemu juga sama timnya yang sangat-sangat suportif Dan kita Terharu sih Terharu sih Misalnya Bener-bener ini kayak Sekarang gue matristan gue lagi menjalankan mimpi gue matristan aja gitu Dan gue Jujur Gue gak jangka kalo Bisa Ternyata Kita bener-bener diurusin Bener-bener dikemas secara rapi Dan Dan banyak banget ilmu yang sebenernya kita gak tau Dan Sebenernya kita harus tau itu gitu Jadi Input dan insightnya itu Sangat berguna dan menurut gue itu priceless sih Jadi kalo misalnya dari EP kita sendiri Itu Ya mungkin untuk awal kita lebih pengen menunjukin gimana sih kamar kita gitu Karena mungkin bisa dibilang ini Ini agak baru gitu Agak baru di hadapan masyarakat Yang akan didapetin setelah mendengar EP kita Mungkin yang kayak Yang tadi tuh experience Dimana Isinya tuh Kayak rich dengan Chanting Yang lebih Nuansanya tuh yang kayak Jadi sacred banget Tapi Ini kayak Tetep house music gitu Jadi kayak Dan Kita juga Kocosina itu Banyak banget ornament organiknya Iya Jadi gak cuman kita bikin dari mesin Tapi kita juga take-nya Perkasinya live Pianonya live Vokalnya juga Maksudnya Dengan nuansa yang berbeda gitu Jadi sebenernya Itu sih dari Lagu kita yang Apa Rumah besarnya itu house Tapi kita Pengen ngasih Banyak banget Ornamen organiknya gitu Jadi dan untuk live Kita juga Kita bakal mainin secara Organik Dan live Akan jarang kita Menggunakan KBJZ gitu lah Jadi kita emang beneran Pengen ngasih tunjuk loh ya Experience ini Itu emang dimainkan Secara Organik Dan live Bassnya Ada bassnya Ada bassnya Perkusinya mungkin Bakal pake Toicenya itu Jadi Toicenya itu Toicenya juga organik Ada yang remaker lah Ada yang suara petir Ada yang bener-bener pake Alat yang Itu Bias lagi Gitu Kalo untuk Lagu Pertama kita Itu Belum mau ngasih tau Belum mau ngasih tauin dulu Namanya apa Cuma Di lagu pertama itu Keliatan banget itu Kayak Proses Sebuah New Journey Dari Matra Putra sendiri Jadi emang Di dalam satu lagu itu Emang banyak banget Jadi kita emang pengennya Di IP itu kayak Setiap lagu itu punya Apa namanya Cerita masing-masing Cerita masing-masing Dan Disambung dengan Mengisahkan suatu kejalanan Keluaris Yang tadi pertama itu adalah That New Journey Iya jadi Yang sebenernya gua suka Dari Double Bearing ini sebenernya Gurunya itu tidak mendikte Apa yang Mereka mau Dan Kita didorong kesana Engga Tapi Mereka nanya nih Kita maunya jadi apa Oke Lo jalannya kayak gini Gitu Jadi kita udah dikasih jalan Pokoknya kita intinya dituntun Bukan didikte Kayak mereka gak ngajarin kita Untuk jadi mereka Tapi mereka gak ngajarin kita Untuk jadi kita Aseh Aseh Gila Apa sih Jangan lupa komen Like and subscribe Mulcahan Baik To your Kyang Untuk Dan